Bahlil Tuding Tom Lembong Halusinasi Soal Sebut IKN Sepi Peminat Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia merespons kritik kokepten tim nasional pemenangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, Timnas Amin, Thomas Lembong yang menyebut Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara Sepi Investor. Ia menyebut Thomas Lembong berhalusinasi. Saya nggak perlu menanggapi orang-orang yang halusinasi ya, katanya di Teritskarten Jakarta Pacific Place, Rabu 31 Januari. Thomas Lembong mengatakan investor memang sudah meragukan IKN Nusantara sedari awal dibangun. Hal itu ia sampaikan menanggapi Bahlil yang menyebut investor sekarang bimbang menanamkan modalnya imbas pernyataan kubu amin yang tak ingin melanjutkan IKN. Itu, ucapan Bahlil, non-sense, omong kosong, lah. Investor kan sudah ragu dari awal, bukan ragu sekarang, ya kan, jelas Thomas usai diskusi publik Timses Capres-Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu 6 Desember. Ia menyindir berbagai kesepakatan alias Letter of Intent, Eloi, dari investor asing yang tak kunjung terrealisasi. Pria yang akrab di Sapatom juga mengkritik dalih Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, yang menyebut ingin mengutamakan investor lokal di IKN. Sekarang dibilang, oh kita fokus ke investor lokal saja dulu, tapi faktanya lebih dari 90% uang yang digelontorkan untuk IKN-kan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, saat ini. Jadi saya kira kepercayaan investor yang lemah itu dari dulu, dari awal, pembangunan di IKN, bukan mulai dari sekarang, setelah pernyataan amin, tegasnya. OIKN sebut kemajuan pembangunan di IKN tahap I capai 71,47%. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengungkapkan kemajuan pembangunan tahap IKN di Kalimantan Timur secara keseluruhan telah mencapai 71,47%. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, ada yang disebut tahap, BCI itu adalah kontrak-kontrak pembangunan yang memang sudah dimulai dari sebelum 2023, ujar Kepala OIKN Bambang Susantono di Jakarta, Selasa. Pembangunan tahap I tersebut meliputi pembangunan Istana Presiden di IKN, kemudian sumbu kebangsaan yang pembangunannya sudah mendekati 100%. Untuk sumbu kebangsaan nanti ada satu memorial park. Memorial Park itu tempat di mana kita melakukan misalnya penghargaan kepada para pendiri Republik Indonesia, para pahlawan dan sebagainya, kata Bambang. Biasanya, lanjut dia, kalau di Jakarta ketika ada kunjungan tamu negara membawa karangan bunga yang kemudian ditaruh di Taman Makam Pahlawan. Sedangkan nanti di IKN, para tamu negara ketika berkunjung dapat memberikan penghormatan kepada pendiri Republik Indonesia dan para pahlawan di Memorial Park. Jadi kita bikin Memorial Park. Memorial Park itu nanti ada patung Soekarno dan Muhammad Hatta, pendiri negara kita, kata Bambang. Kemudian di IKN juga nantinya terdapat bukit bendera dalam rangka untuk membangkitkan nasionalisme dan api abadi yang mengawal semangat Indonesia ke depannya, terutama kalau Indonesia ingin mencapai visi Indonesia emas 2045. Mudah-mudahan itu dapat membangkitkan nasionalisme, karena di situ ada satu tiang bendera raksasa di bukit bendera, tiang bendera merah putih. Kemudian di kiri kanannya itu nanti terdapat satu patung besar para pendiri bangsa kita yakni Soekarno Hatta, katanya. Bambang menambahkan hal tersebut sedang dimatangkan, terutama desainnya dengan arahan dari kurator desain yakni Ridwan Kamil. Sebagai informasi, Kementerian PUPR memulai pembangunan Memorial Park di IKN sebagai penghormatan bagi para pahlawan bangsa. Memorial Park IKN dibangun terintegrasi dengan kawasan Plaza Sipil dan Beranda Nusantara seluas 12 hektare yang memanfaatkan titik tertinggi kedua di KIP IKN setelah Istana Presiden. Selain Memorial Park, pada kawasan Beranda Nusantara ini nantinya juga dibangun Bukit Bendera, Museum Peradaban, dan Bangunan Beranda Nusantara, terkoneksi dengan Forest Trail yang mengusung konsep keberagaman wilayah Indonesia. Smart City IKN dikendalikan dari satu Kement Center, pemerintah jalin kerjasama dengan perusahaan Finlandia. Ibu Kota Negara, IKN, di Kalimantan Timur akan dibangun dengan konsep Smart City. Di mana seluruh fungsi kota bisa dikendalikan dari satu ruangan Kement Center. Saat ini pemerintah tengah membangun sistem tersebut dengan meminta bantuan pada beberapa perusahaan teknologi Finlandia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono menerima kunjungan Menteri Perekonomian Finlandia Wille Ritman beserta para perwakilan dari 19 perusahaan asal Finlandia di kantor Kementerian PUPR, Senin 29 Januari 2024. Basuki mengatakan pertemuan ini dalam rangka membahas potensi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asal Finlandia dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Khususnya terkait pemanfaatan teknologi dan energi terbarukan, demi mewujudkan visi IKN sebagai Smart Forest City. Demi mewujudkan Smart Forest City, kami sedang mengembangkan sistem untuk mengoperasikan semua infrastruktur yang dibangun di IKN dalam satu Kement Center agar pelayanannya terintegrasi dan optimal. Kami harap Finlandia dapat membantu kami dalam pengembangan sistem ini, kata Menteri Basuki. Selain itu, Menteri Basuki juga berharap Finlandia dapat mengirimkan tenaga ahli untuk ikut mengawasi proses pembangunan di IKN. Saat ini kami sudah memiliki kurator dan beberapa tenaga ahli lainnya yang mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses pembangunan infrastruktur di IKN. Kami harap Finlandia juga dapat mengirimkan setidaknya satu orang tenaga ahli, ujarnya. Menteri Perekonomian Finlandia Wille Ritman menyampaikan sebanyak total 50 perusahaan terkemuka dari Finlandia melihat potensi besar pada pembangunan IKN dan tertarik untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan Smart City di IKN. Sebagai salah satu negara yang paling terdigitalisasi, Ritman yakin Finlandia memiliki keahlian yang diperlukan oleh Indonesia dalam pembangunan Smart City ini. Oleh karena itu, kami semua yang tergabung dalam tim Finland ini berkomitmen penuh dan siap bekerja sama sebagai satu tim dengan Indonesia dalam pembangunan Smart City IKN ini, pungkasnya. Kementerian PUPR, Peluang Investasi Perumahan di IKN Nusantara Besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengungkapkan peluang investasi perumahan di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara Besar. Pemerintah sangat membuka peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Nusantara, IKN. Kebutuhan rumah di IKN sangat besar karena pusat pemerintahan pindah ke sana diikuti dengan para aparatur sipil negara, ASN, dan petugas hankam serta masyarakat umum, Pujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto di Jakarta, Senin. Iwan menambahkan peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal ini dikarenakan kebutuhan rumah di IKN sesuai dengan Peraturan Presiden, Perpres, 63.2022 tentang perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara sekitar 16.000 rumah. Pembangunan perumahan di IKN untuk tahap I dibangun sebanyak 2.500 unit dengan APBN dan 3.000 unit melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan dukungan kemudahan berusaha berupa insentif fiskal dan non-fiskal kepada investor di IKN sesuai dengan ketentuan PP12 Tahun 2023, yang meliputi insentif perpajakan, fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus, fasilitasi penyediaan lahan, dan fasilitasi sarana-prasarana. Dalam pembangunan rumah dan berbagai sarana tersebut tentunya harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan yang ada. Hal itu sesuai dengan konsep pembangunan di IKN yakni Smart and Green, ujar Iwan. Pemerintah tetap optimis bahwa sektor perumahan dan properti tetap tumbuh kuat dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur di IKN. Guna meningkatkan investasi di sektor properti di IKN, pemerintah juga terus menggandeng berbagai mitra kerja baik, asosiasi pengembang, dan perbankan dengan berbagai kebijakan yang dapat memperkuat pertumbuhan perumahan dan properti di Indonesia. Kementerian PUPR saat ini terlibat dalam rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara melalui penyiapan sejumlah infrastruktur dasar. Pada sektor perumahan, Kementerian PUPR telah membangun Hunian Pekerja Konstruksi, HPK, sebagai sarana hunian sementara yang dapat menampung hingga 16.000 pekerja konstruksi di IKN. Selain itu, juga membangun 36 unit rumah tapak Jabatan Menteri, RTJM, dan segera memulai pembangunan rumah susun bagi ASN, TNI dan Polri di zona kawasan inti pusat pemerintahan, HIP, IKN. Pelaku usaha properti dapat ikut berkontribusi secara aktif bukan hanya dalam membangun rumah, tetapi juga membangun berbagai fasilitas pendukung lainnya sehingga lebih terwujud sebuah ekosistem perkotaan yang lebih inklusif. Hal ini merupakan kesempatan emas dalam pembangunan properti di IKN dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.